Hai guys, welcome back! Disini Zena, siapa disana? So, kali ini aku mau ngasih tau kalian hal yang harus dilakukan ketika ditolak cewek. Mau tau? Nonton dulu sampe abis. Dan seperti biasa, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya sekarang juga ya. Guys, denger ya, dunia belum berakhir ketika cinta ditolak. Ditolak adalah bagian normal dari kehidupan yang hampir dialami semua orang. Meskipun mungkin kamu ngerasa sakit banget, terluka banget, ataupun malu setelah ditolak, tapi bukan berarti dunia lo yang penuh warna itu lenyap seketika. Menyatakan perasaan terhadap lawan jenis, terkadang memang jadi momen yang lumayan berat ya bagi sebagian cowok. Ah, ntar kalau gue ungkapin malah ditolak lagi. Tapi gak diungkapin penasaran. Ganjel di hati. Tentunya, sebagai seorang cowok sejati, kalian harus bisa menerima apapun jawaban dari si doi di sewaktu kalian menyatakan perasaan kalian. Kalau ternyata pernyataan kamu diterima, dan dia juga punya rasa yang sama-sama kamu, BAM! Tentunya lo pasti bakalan happy banget dong. Tapi gimana ya kalau ternyata cinta lo malah ditolak? Nih, beberapa hal yang bisa dilakuin untuk mengatasi penolakan. Supaya jangan lemah. Here we go! Dimulai dari poin yang paling dasar. Nyatakan kegebetan lo tanpa harapan yang besar. Jangan terlalu ngarep yang banyak-banyak dulu, walaupun mungkin dia udah ngasih kamu sinyal yang cukup oke. Jangan dulu berpikir, Ah, ini mah pasti gue diterima deh. Jamin, jangan, jangan berpikir seperti itu dulu please. Remind yourself, ingetin diri kalian sendiri dulu, karena bisa aja dia mengatakan yes or no. Iya atau enggak. So, ketika lo berniat menyatakan perasaan lo kesanggebetan, selalu ingat kalau dia memiliki, mempunyai hak untuk mengatakan tidak dengan alasan apapun. Sebaliknya, sama seperti halnya kamu juga. Kamu juga memiliki hak untuk mengatakan tidak ketika seorang wanita menyatakan perasaannya ke kamu. Ingatkan diri kamu kalau penolakan itu hampir terjadi dengan semua orang. Karena penolakan memang bagian yang enggak bisa dihindari dari suatu kehidupan gitu ya. Jadi, kalau kamu menerima penolakan, enggak usah tuh ya galau yang sampai berhari-hari berturut-turut, sampai yang tiap hari tuh harus mikirin, mikirin, enggak bisa tidur. Kayak yang serasa jungkir balik, hancur banget gitu dunia kamu. Haaah, lemah lo. Sayang banget guys. Apalagi nih ya, sampai mengurung diri di kamar 7 hari, 7 malam. Apa banget sih ya ampun. Ditolak, sedih, kecewa. Pasti ada lah ya perasaan-perasaan kayak gitu. Boleh-boleh aja sih, wajar kok. Apalagi tiap orang berbeda-beda ya. Balik lagi sih ke diri masing-masing. Aku enggak paksa kalian harus jadi kuat-kuat-kuatnya. Apalagi kalau kamu orang yang tipenya, aduh aku tuh enggak bisa kalau diginiin. Aku pasti galau. Aku pasti sedih. Aku pasti nangis. Aku hancur sehancur-hancurnya. Silahkan, enggak apa-apa. Yuk, mari. Jangan takut untuk merasakan emosi apapun yang menghampiri kamu. Karena mental orang kan juga beda-beda ya. Tapi perlu diingat, jangan keterusan. Enggak baik. Yaelah, mau sampai kapan? Dunia belum berakhir sewaktu cinta lo ditolak, woy. Cewek banyak. Yang mau sama kamu, banyak juga pastinya. Ingat, jangan sampai lo ngerasa tertindas gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi, sekali lagi, selalu ingetin diri kamu untuk tetap bersikap tenang sewaktu kamu menghadapi kemungkinan bahwa ternyata dia mengatakan tidak. Ingat aja deh kayak gini. Yang pertama, oh iya ya, hampir semua orang juga pernah ngalamin penolakan kok dari waktu ke waktu. Yang kedua, penolakan adalah bagian normal kok dari kehidupan. Yang ketiga, gue ditolak. Bukan berarti gue gagal, santai aja kali. Yang kedua, terima jawaban apapun dari doi. Kalau ternyata gebetan lo bilang, tidak, enggak, maaf ya aku gak bisa. Gue kasih tau ya, jangan meminta dia untuk mempertimbangkan kembali dengan mengatakan hal-hal kayak, Hah? Kamu yakin gak mau pikir-pikir lagi? Hah? Kamu yakin? Serius nih? Coba pikirin lagi deh, aku gak apa-apa kok kalau disuruh nunggu. Hindarin tuh guys nanya-nanya kayak gitu, jadi jangan terkesan kayak ngemis ya. Sebaliknya, terimalah keputusan yang dia ambil, yang dia kasih. Karena dengan begitu, berarti kamu menghormati, menghargai apapun keputusannya. Terus kalau doi udah bilang enggak, baiknya kita bilang apa. Nah, kalau dia mengatakan tidak, kamu bisa bilang kayak, Hmm, oke, makasih ya udah ngasih tau aku. Atau, Oh, it's okay, gak apa-apa. Aku harap kita bisa tetap jadi temen ya. Dan kalau kamu sudah mengatakan hal-hal seperti itu, kamu juga harus kelihatan, istilahnya kayak, biasa-biasa aja. Harus tetap happy gitu, kayak, kayak gak ada apa-apa. Raut muka juga jangan berubah. Maksudnya, jangan malah menunjukkan raut muka kekecewaan setelahnya. Tunjukin kalau lo emang beneran oke gitu, kalau lo ya, It's okay. I'm okay. Misalkan ketemu dia di kampus, di kantor, ataupun di sekolah, tetap bersikap biasa-biasa aja, gak usah menghindar. Kan kamu gak punya utang sama dia. Stay cool aja kalau ketemu. Gak perlu tuh kayak yang harus, ah ada dia, cabut ah gue males, ditolak gue sakit hati cuy. Please ya, lo harus tetap tegar sewaktu berpapasan sama mantan gebetan lo. Jangan sampai deh ya, kamu tertunduk lesu, apalagi sampai pura-pura gak ngeliat. Kalau perlu, lo sap aja dia, dan buktiin kalau penolakan ini bukan akhir dari segalanya. Jangan ada rasa kecewa, ataupun marah yang berlebihan. Tetap tersenyum dalam kondisi apapun guys. Ambil positifnya aja, mungkin dengan mengalami penolakan, kalian bisa lebih memperbaiki diri, dan menambah kualitas kalian. Kalau perlu, buat doi nyesel, karena udah menolak kamu dengan sesuatu yang positif ya. Misalnya, bisa dengan prestasi, ataupun mungkin bakat kamu guys. Nih ya, coba kamu pikir, kalau kamu selalu dan terus-terusan berlarut-larut sama kesedihan, kamu justru semakin terpuruk, dan jadinya gak menemukan cahaya terang, untuk mencapai kesuksesan. Tapi sebaliknya, kalau kamu bisa bangkit, dan malah jadi terpecut oleh penolakan tersebut, bukan gak mungkin kalau kamu justru bisa jadi orang yang kuat. Kesuksesan bukan hal yang mustahil untuk didapetin, kalau kamu ada niat, kerajinan, kegigihan, keuletan, dan ketekunan. Yang ketiga, menghargai usaha yang sudah dilakukan. Setidaknya kamu sudah berusaha buat melakukan yang terbaik lah ya, untuk mendapetin hatinya. So, walaupun ujung-ujungnya dia menolak kamu, bukan berarti kamu gak bakal dicintai orang lain juga gitu loh. Jangan mikir, ah, emang nasib gua kali ya, ditolak mulu sama cewek. Jangan-jangan emang gua jomblo kronis nih. Guys, intinya, ketika cinta ditolak, hal yang mungkin paling benar untuk dilakukan adalah ya, menerimanya. Balik lagi, ambil sisi positifnya untuk perkembangan diri. Buat diri lu berkembang. Yang negatif, buang jauh-jauh, kalau itu memang merusak diri kamu. Percaya diri kamu juga jangan ciut. Harus tetap punya kepercayaan diri. Tetaplah berpikir jernih. Jangan bikin penolakan ini malah jadi berefek buruk buat kepercayaan diri loh. Dengan ditolaknya cinta, bukan berarti kalian harus minder. Ingat ya, percaya diri adalah kunci bagi kalian. Setidaknya, please deh ya, move on dari penolakan. Udah gua bilang, jangan lemah. Tetaplah percaya diri. Jadikan self-reminder atau pengingat diri yang tentunya akan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Semangat, kakak. Yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Kedengerannya biasa aja ya mungkin. Tapi kalian tahu nggak, berfokus pada hal-hal yang positif bisa membantu mengobati kesedihan di dalam hati loh guys. Kamu jadi lebih bisa mengalihkan pikiran dan perasaan kamu pada hal-hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Lagi pula tuh ya, kalau lo terus-terusan berfokus pada hal-hal yang negatif, kayak hal-hal yang mungkin ngingetin lo ke hal-hal penolakan tersebut, itu cuma akan memperpanjang rasa sakit, sedih, dan luka di hati kamu aja. Kenapa sih demen banget perpanjang rasa sakit? Emang takut kena tilang? Dan guys, dengan kamu bersedih terus-terusan seperti itu, itu pun nggak akan ngerubah ataupun ngebuat jawaban gebetan lo dari no jadi yes kan? Jangan tuh ngedengerin lagu-lagu yang bawaannya bikin lo galau terus. Mending dengerin musik yang happy, yang riang-riang aja. Musik yang memiliki energi yang positif. Karena musik bisa mempengaruhi mood kamu secara umum loh. Lah, kalau kamu mainin musik yang galau-galau mulu, kapan move on-nya bang? Kalian tau nggak sih, cinta itu nggak cuma bersumber dari hubungan gebetan ataupun calon pasangan. Ada banyak kok hubungan yang bisa ngebuat kamu ngerasain cinta ataupun sayang. Contohnya apa? Ya contohnya itu, kayak hubungan keluarga maupun hubungan pertemanan. So, luangin waktu berkualitas, bareng keluarga, ataupun mungkin bareng sama temen-temen kamu. Daripada lo galau-galau, ngapain? Karena dengan meluangkan waktu dengan mereka, kamu bakalan sadar, kalau bahagia itu bisa berasal dari mana aja. Selama kamu mau membuka hati kamu pastinya. Bersikap bijaklah ketika cinta ditolak. Jangan nyakitin diri sendiri, dengan bersedih yang berlarut-larut. Semangat dong guys, semangat. Yang kelima, tempatkan diri kamu pada posisinya. Coba posisiin diri kamu jadi dia. Menurut kamu pribadi, gampang gak nolak seseorang yang suka sama kamu? Gak mudah juga kan? Boleh jadi, doi ngerasa bersalah karena udah nolak kamu. Tapi ingat, dia juga gak mau ngebuat kamu jadi lebih kecewa, kalau dia menerima kamu cuma atas dasar kasihan. Lebih parah kan? So, terimalah dengan kepala dingin dan lapang dada. Lagian cinta itu kan gak bisa dipaksakan ya guys. Jadi santai aja dan coba, jadiin semua itu jadi bahan untuk introspeksi diri, untuk bahan evaluasi diri kita. Yang terakhir, yang keenam, hargai keputusan kamu dan juga keputusannya. Hubungan yang sehat itu, udah tentu datangnya dari hubungan dua arah. Mana mungkin sih sebuah hubungan bisa berjalan baik, tanpa adanya persetujuan, ataupun kerelaan dari kedua belah pihak. Lo harus menghargai diri lo sendiri. Karena apa? Karena kamu sudah cukup berani untuk menyatakan perasaan kamu ke dia. Dan kamu harus menghargai itu. Gak gampang loh buat seseorang untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasain. Walaupun pada akhirnya ditolak. Gak perlu disesalin semuanya dari usaha ataupun waktu yang udah lokasi ke dia. Balik lagi, kalau kamu ada di posisinya, kamu mungkin juga punya alasan tersendiri kenapa kamu menolak cinta seseorang. So, ya penolakan memang gak enak dan pastinya nyakitin. Gue yakin kalian bisa melalui fase-fase emosi itu sih. Tenangin diri lo dan move on. Cari pelabuhan hati selanjutnya. So, kalau cinta ditolak, dukun gak perlu bertindak. Gak boleh ya guys. Sering denger kan? Ibaratnya nih, jodoh pasti bertemu. Jadi santai aja, lo cuma perlu nunggu waktunya. Sembari membenahi diri setiap hari. Karena lo tau gak sih? Hidup tuh terkadang penuh kejutan. Siapa tau gitu, dia bisa balik suka sama kamu. Ya, kalau kamunya masih ada rasa sih. Atau bisa-bisa lo malah dipertemukan dengan orang yang lebih baik dan lebih serasi. Siapa yang tau kan? Tunggu aja tanggal mainnya. So guys, ini aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Take care of yourself, and each other. Bye! Sub indo by broth3rmax